Assalamualaikum, Assalamualaikum, Waahmatullahi Wabarakatuh Wakil Duma Negara Federasi Rusia Adam Delimhanov mengundang instruktur NATO atau mereka memanggilnya dengan pejuang SOFA untuk datang ke Mariupol, untuk mengklarifikasi semua masalah yang ada di Mariupol. Wakil Duma Negara Federasi Rusia Adam Delimhanov, yang berada di Ukraina dan secara pribadi memantau jalannya operasi khusus, mengoordinasikan tindakan para pejuang Cehnya. Berali ke pejuang SOFA, dia mencatat bahwa kategori orang ini telah kehilangan semua martabat dan kehormatan, mereka hanya berbicara dari tempat nyaman mereka. Adam Delimhanov mengatakan, Anda adalah pengkhianat dan musuh orang-orang Cehnya, meninggalkan tanah air mereka dan melarikan diri ke Eropa, dan hari ini, tanpa rasa malu atau hati nurani, Anda berani mengatakan sesuatu terhadap kami. Anda adalah aib bagi orang-orang kami, Anda tidak peduli tentang agama, tentang orang-orang, atau tentang republik. Anda bekerja hanya untuk keuntungan Anda sendiri dan kepentingan egois Anda. Adam Delimhanov menambahkan, kami telah berada di Mariupol selama seminggu lebih, datang ke sini dan kita akan melihat siapa pejuang sejati dan siapa pembicara. Kami sudah malu dengan Anda di depan perwakilan negara lain, malu untuk mengatakan hal yang sama berulang-ulang, jika Anda laki-laki, maka konfirmasikan kata-kata Anda dengan perbuatan. Atau kemudian umumkan ke seluruh dunia bahwa Anda adalah pengikut orang-orang LGBT, dan bahwa Anda mendukung ideologi mereka dan membela nilai-nilai mereka, tegas Adam Delimhanov. Adam Delimhanov menambahkan, tidak ada keraguan. Apapun yang terjadi, kami akan membuatmu menjawab yang sebenarnya, momen ini tidak bisa dihindari. Hari ini, rakyat Cehnya dengan tegas berdiri di jalan Presiden pertama Republik Cehnya, pahlawan Rusia Ahmad Hazi Kadyrov, yang dilanjutkan oleh Kepala Republik Cehnya Ramzan Kadyrov. Berkat usahanya, kita hidup damai, bersatu dan harmonis. Kami telah menciptakan semua kondisi untuk ketaatan agama, tradisi dan adat istiadat. Dan kami akan melindungi rakyat kami dan negara kami dari teroris, nazi, dan sampah lain yang tidak memiliki sesuatu yang suci. Terima kasih telah mengikuti kabar dunia daily. Silahkan subscribe, like dan komen serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan notifikasi berita terbaru dari channel kami.